Dia pemirsa program Dekra Nasda Tanjung Jabung Barat dalam hal peningkatan kualitas batik terus gencar dilakukan. Salah satunya melakukan program pelatihan membatik bagi pengrajin batik. Pelatihan ini bertujuan meningkatkan kualitas batik khas Kuala Tungkal agar pemasarannya dapat lebih baik lagi. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Mari bersama kita memutus rantai penyebaran virus corona di Provinsi Jambi dengan tetap berada di rumah dan manfaatkan waktu Anda di rumah bersama sajian informasi Cek TV. Saya Hambi Dari Ski undur diri selamat siang dan sampai jumpa Cek TV Inspirasi Kita. Pada event kegiatan yang dibuat oleh Dekra Nasda, batik khas Kuala Tungkal selalu dipamerkan dengan harapan dapat membantu pemasaran batik tersebut. Namun meski demikian, kualitas batik khas Kuala Tungkal masih terdapat beberapa kekurangan. Baik dari segi kualitas warna batik maupun kualitas jenis kain yang dipakai. Peningkatan kualitas batik ini terus dilakukan pemerintah Kabupaten Tanjung Capung Barat dengan bersinergi bersama Dekra Nasda Tancap Barat yang merupakan corong wadah kerajinan tangan yang ada di kota Kuala Tungkal. Dimana pada tahun ini program batik khas Kuala Tungkal menjadi tren booming pada kepemimpinan Bupati Anwar Sadat dan Wakil Bupati Hairat. Ketua Dekra Nasda Tancap Barat Hajah Umi Fadila Sadat mengungkapkan, jika saat ini kualitas batik khas Kuala Tungkal memang masih banyak terdapat kekurangan. Meski demikian, motif batik yang dipakai ini merupakan motif khas Kuala Tungkal dan memiliki filosofi tersendiri. Umi Fadila optimis jika batik khas Kuala Tungkal ini akan terus berbenah yakni mendekati kualitas batik terbaik Indonesia. Kiri khas batik Indonesia itu dia mempunyai isi di dalamnya. Tapi kalau batik yang kita sekarang ini, kita kayaknya saya lihat banyak kekurangan. Karena kalau yang tanpa isi itu, itu namanya batik Asia. Jadi seperti ini, kalau batik Indonesia itu kirinya Asia memang ada isi di dalamnya. Jadi mungkin kekurangan-kekurangan ke depannya di Tancap Barat ini, Mungkin kami akan menahi ya, kami akan meningkatkan lagi dari segi kreasinya ya, kreasinya ya, desainnya juga mungkin dari segi bahan baku juga ya harus pilih yang bermaku dan berkualitas. Sementara Bupati Tancap Barat Anwar Sadat mengatakan, meski saat ini kualitas batik khas Kuala Tungkal masih terdapat kekurangan, namun ini menjadi pemacu semangat sehingga ke depan batik khas Kuala Tungkal menjadi lebih baik. Terutama di bawah naungan Bekranasta Tancap Barat, dirinya berharap ke depan Pemkap tidak hanya fokus kepada pengrajin batik saja. Namun masih banyak pengrajin lain seperti anjaman tikar purun dan tikar pandan, sehingga dengan demikian dapat meningkatkan ekonomi para pengrajin. Merupakan sebuah upaya kita bersama dalam rangka menemukan potensi-potensi yang kita miliki sebagai sumber daya alam kita yang kita padukan dengan sumber daya manusia. Kadang kita tahu bahwa Bekranasta itu bukanlah nirlambat, anginya bukan mencari keuntungan, tapi Bekranasta itu adalah untuk bahkan sebuah wadah pemantik penyemangan bagi sektor-sektor usaha yang menengah untuk berinovasi, berkehidupi dalam rangka menumbuhkan ekonomi rakyat dan yang tersubut pada petensi alam yang kita miliki. Surya Kurniawan, JAK TV, Laporkan Sampai jumpa di video selanjutnya.